Al-Fatihah Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia sudah memasuki hari ke-5. Sebanyak 8.702 jemaah sudah berada di Madinah. Selama proses keberangkatan ini, ada beberapa koper Jemaah Haji Indonesia yang harus dibongkar di bandara karena membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehubungan itu, Kementerian Agama meminta kepada jemaah untuk mematuhi ketentuan terkait barang bawaan. Agar koper tidak dibongkar lagi saat di bandara, kami minta jemaah untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan barang bawaan, terang staf khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Menurutnya, Kemenak telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Puh, yang mengatur tentang barang bawaan, ada sejumlah ketentuan, misalnya mengatur tentang batas maksimal berat koper, jenis koper atau tas yang bisa dibawa, serta sejumlah barang yang dilarang untuk dibawa. Sudah diatur juga ketentuan membawa obat-obatan, termasuk larangan memasukkan air zam-zam ke dalam koper, tegas pria yang akrab di Sapa Wibowo ini, 4 hari ini, ditemukan ada jemaah yang membawa rokok dengan jumlah yang berlebih sehingga di bandara harus dibongkar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar jemaah yang akan berangkat tidak merepotkan diri sendiri karena harus membongkar kembali kopernya, sambungnya. Perlu diketahui bahwa jemaah Haji Indonesia yang masuk dalam gelombang satu seluruhnya mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Setelah menjalani berbagai rangkaian ibadah dan ziarah di Madinah, jemaah selanjutnya diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan berbagai ibadah lainnya hingga selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Kami sampaikan data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi sebagai berikut. Yang pertama, jemaah sakit sebanyak dua orang dan saat ini dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan barang bawaan jemaah haji Indonesia 1443H-2022M. A. Jemaah haji reguler berhak membawa tas bagasi tercatat yang dapat diisi maksimal 32 kg, kecuali jemaah haji dari Embarkasi Surabaya yang tas bagasinya hanya dapat diisi maksimal 28 kg, tas tenteng yang dapat diisi maksimal 7 kg dan tas paspor. B. Pihak penerbangan hanya akan mengangkut tas bagasi tercatat, tas tenteng, dan tak paspor sesuai standar yang telah diberikan dan berlogo perusahaan penerbangan pengangkut. C. Sesuai dengan ketentuan penerbangan, barang-barang yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan, yaitu A. Barang-barang yang mudah terbakar dan meledak. B. Senjata api dan senjata tajam. C. Gas, aerosol, dan liquid, cairan, yang melebihi 100 mg, kecuali obat-obatan. D. Benda-benda tajam, gunting, potong kuku, alat pencukur, dan lainnya, dimasukkan ke dalam tas bagasi tercatat, bukan dalam tas tenteng. E. Untuk jemaah haji yang akan membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak, perlu membawa surat pengantar dari dokter yang bersangkutan. F. Sesuai dengan edaran dari General Authority of Civil Aviation, GACA, Arab Saudi, jemaah haji dilarang memasukkan air zam-zam ke dalam tas tenteng dan tas bagasi tercatat. Hal ini merupakan antisipasi pada saat kepulangan, sehingga jemaah tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti menyimpan air zam-zam yang dilapisi aluminium foil, dimasukkan dalam pipa peralon, dan beragam cara lainnya, MAC 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya,